Dwi ATM gak mau posak password ya misalnya Kenapa? Ejen Bandung tapi capter poswi pilih Gak apa-apa, kenapa terus? Kan bulan 12 kan finis Majikan sih kayak udah berharap aku rinyu Karena kalau dikata majikan baik ya Baiknya orang hongkong kayak apa sih mbak Hmm aku ilang kamu pilih Baiknya kan karena mutuh kah Sedangkan aku kerja udah gak nyaman Gak nyaman aja gak tau Tiba-tiba gak nyaman aja Padahal dari tahun pertama kerja Sampai mau finis ini aja Yang dulu-dulu enak aja enjoy kerja Mbak ngomong nyangkla kek Mbak ngomong apa Tak heleh kayak sepenting aku kerja lah mbak Terus Ya bapakku sih ngejeni belum mbak Dwi ngomong Istri kan ngerang railan baiklah Dia ngomong Kamu pulang dululah Satu kontrak dulu Pas finis tuh dia udah ngomong Mami kalo kamu finis 2 tahun pulang dulu gak apa-apa lah Nengokin anak Anak kamu butuh kamu Dia kan bilang gitu malah ketabrak corona Akhirnya kan gak pulang Pake tau ketabrak-ketabrak Corona Terus gak pulang kan mbak Yun Terus rinyu Kontak kedua ini Terus ini kan hukum udah mulai oke lah Indokun oke Mbak itu selalu punya gini Kamu pulang dulu ya Nanti kalo kamu mau pulang Bulan apa terserah wes Kamu minta bulan apa terserah Nanti semua kita urus lah Kita peresin Yang penting kamu ketemu anak kamu dulu Ketemu keluarga Biar kamunya kerja pun enak Belaknya gitu terus Tapi sedangkan aku Semakin kesini Semakin gak nyaman mbak Yun Terus Pengennya pulang Tapi kan Iya ya Nak rinyu kan otomatis gak bisa Ganti majikan kan otomatis gak bisa Cuti ya Terus Alah Sebetulnya kok orang ganti gak pokok Orang cuti orang pokok Orang anak nih Tapi kalo disuruh rinyu kayaknya gak bisa Ini gak mau rinyu gak apa-apa Tapi majikan belum kasih tau mbak Gak usah ngomong Dia Dia tuh masih tenang-tenang aja Taunya aku Bocahku rinyu lah Bocahku rinyu Merti nih Iya soalnya kamu sekarang Walaupun anaknya bandung Aku bukan jaminan majikan gak minit-minit Jadi yowes Cari amannya aja Aku tak pikir Tiga bulan sebelumnya Atau dua bulan sebelumnya Aku mending ngomongnya mepet Daripada nyawa aku tak Tau-tau ke Tau-tau ke Nah iya Mending ngomong Soalnya majikan saya pinter mbak Aku telung mulan Enam bulan Atau berapa bulan sebelumnya Dia Aku ngomong gak rinyu Mera-mera dulu Eh boleh gantin aku Aku gak harus ditepak Dede pembantunya baru Tepak Masya Ini yang terjadi Masya itu majikan abek loh Sering ini yang terjadi Masya itu majikan abek loh Tapi kan gak jaminan Baiknya dia ke kita kan Karena dia butuh kita Butuh Pinter 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 Kalau majikan nangis-nangis Tergopoh Terus kemarin Satu minggu sebelum ini Mbak aku tanya ke bapak Pak kira-kira kalau aku renew Samnan mau ngasih aku long service Enggak Aku tak nekatin tanya gitu Pinter Terus dia Kayak mikirlah Ya Mungkin kasih lah Aku mungkin kasih kamu Tapi gak seberapa Berapapun itu nanti Kalau aku kasih kamu terima ya Dia bilangnya gitu Karena saya kerja ikut perusahaan Pun saya berhenti Saya juga dapat pesangan Dia bilangnya gitu Di situ bedanya dong Kalau ambil pembantu Majikan kan bayar agent lagi Kalau orang Hongkong Mau pindah sampai jempalin-jempalin Mereka gak bayar Paham gak? Kalau majikan kamu Macat kamu Oke kamu finish kontrak Kamu pindah deh Majikan lain Dia ambil pembantu lagi Kan bayar lagi 10 ribu 20 ribu Daripada uang itu Buat ngejen pembantu baru Kenapa mereka gak mikir Buat kasih kamu Iya Dan mereka selalu membandingkan Pada diri mereka Karena aku orang Hongkong Gak dapet long service Kamu yang gak dapet Salah Tidak di situ salahnya Makanya selalu bilang Sama orang Hongkong Jangan bandingkan mereka Dengan kamu Kamu Ganti Posisi Dimana pun Kamu gak bayar Tapi pembantu sekali Dipecat Mulai Indonesia Bayar Itu peraturan nih Maka ini kan Ayat 1 pasal 1 Panggah majikan Saya menang bro ya Jadi yang kamu mantap Boleh majikan Kalau iya Besok kan masih libur Besok selesai Paling Rabu Apakah misalnya Aku bilang ke bapakku Pak aku putus kontrak Udalah Aku gak rinu Jangan dulu Jangan dulu Jangan dulu Tapi mati awalnya Enggak gitu Soalnya takutnya nanti Keburu dirinya Dia kan yang tahun kemarin Bulan 10 Dia mau rinu kan Takut aku gak Gue di kantor kos beb Kamu telpon aku Ngomong Kamu berubah pikiran Gak usah macem-macem Gak usah macem-macem Gak usah macem-macem Soalnya majikan ini Ayat 1 pasal 1 Kalian sama enak macem-macem Yang mati itu kita Gitu loh Bukan dia Dia Gak kembangkrik Gampang Gak uangnya Gampang Gak uangnya Lainnya majikan langsung ya Oke